Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Selamat datang di channel Momika kitchen di video kali ini Momika mau berbagi resep red velvet chewy choco chip cookies cookies ini enak banget teksturnya itu benar-benar cuy dan crispy di luar lembut di dalam teman-teman kalau mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus ya video ini hingga akhir sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari Momika Terima kasih ini udah aku siapkan 225 gram tepung terigu protein rendah dengan merek kunci biru supaya hasilnya tuh lebih renyah ya kemudian tambahkan 25 gram coklat bubuk lalu 15 gram susu bubuk 1 sendok teh baking powder kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata dan sisihkan dulu ya di wadah lain masukkan 125 gram butter untuk butternya usahakan jangan diganti dengan margarin karena nanti rasanya akan berbeda kemudian masukkan 200 gram gula halus disini aku menggunakan gula halus supaya lebih mudah tercampur rata kalau teman-teman enggak ada gula halus boleh menggunakan gula pasir yang di blender ya selanjutnya aduk terus hingga creamy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini teksturnya udah creamy ya jadi teksturnya tuh seperti ini teman-teman kemudian masukkan satu butir telur disini aku menggunakan telur ukuran besar lalu tambahkan sedikit garam dan satu sendok teh pasta vanila lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata adonannya seperti ini ya jadi kayak adonan sauce gitu kalau sudah seperti ini selanjutnya masukkan campuran tepung terigunya disini aku menambahkan campuran tepung terigunya secara bertahap tujuannya supaya lebih mudah tercampur rata dan lebih mudah juga untuk mengaduknya lakukan aja hingga selesai atau hingga campuran tepung terigunya habis ya selamat menikmati selamat menikmati karena ini adonannya sudah mulai berat jadi akan aku ganti mengaduknya menggunakan sepatula atau centong nasi ya kalian boleh pakai alat apa aja yang tersedia di rumah masing-masing selanjutnya tambahkan pasta red velvet disini aku menggunakan pasta red velvet secukupnya kurang lebih satu sendok makan jadi untuk pasta red velvetnya ini disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya karena beda merek juga beda pigmentasinya kemudian tambahkan 200 gram choco chip vanilla atau white choco chip atau choco chip putih tapi disini enggak aku tuang semuanya jadi akan aku sisakan choco chip putihnya ini untuk topping nanti kalau sudah tercampur rata selanjutnya ini adonannya aku pindahkan ke plastik wrap atau boleh menggunakan plastik yang lain dan ini adonannya akan aku simpan ke dalam kulkas di chillernya ya itu akan aku diamkan selama semalaman atau kalian boleh juga menyimpannya selama minimal 2 jam setelah disimpan ke dalam kulkas selama semalaman ini akan aku buka plastik wrapnya dan kalau misalnya adonannya itu masih keras teman-teman diamkan aja dulu hingga adonannya itu empuk atau bisa dipulung selanjutnya ambil sedikit adonan supaya hasilnya sama disini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili atau 7,5 gram atau teman-teman juga bisa menimbang adonannya ya ambil sedikit adonan lalu bulat-bulatkan dan lakukan hingga selesai tidak perlu ditekan-tekan atasnya ya karena nanti ketika dipanggang dia akan meleber atau meleleh dan ini udah selesai dibulatkan selanjutnya bagian atasnya aku tambahkan dengan vanilla choco chip atau white choco chip kalau teman-teman gak mau menambahkan vanilla choco chip di bagian atasnya ini juga boleh-boleh aja ya bebas sesuai selera dan ini ovennya sudah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit selanjutnya masukkan terai yang berisi adonan ke dalam oven lalu panggang di suhu sekitar 170 derajat celcius api atas bawah selama 20 menit setelah 20 menit ini cookiesnya udah matang selanjutnya aku keluarkan traynya dari oven ini cookiesnya masih panas banget jadi teksturnya dia masih keras selanjutnya ini akan aku pindahkan dan akan aku dinginkan kalau sudah dingin cookiesnya baru simpan ke dalam toples atau wadah kedap udara selanjutnya tata lagi adonan yang sudah dibulatkan di atas baking paper dan tambahkan juga dengan topping white choco chip lalu panggang dengan cara yang sama hingga selesai dan ini udah selesai dipanggang semua ya teman-teman satu resep ini aku menghasilkan 800 gram red velvet chewy cookies nah sebagian udah aku simpan ke dalam toples sekarang aku mau cobain red velvet chewy cookiesnya ini wow hasilnya seperti ini teman-teman bismillah hmm ini rasanya enak banget teksturnya chewy crispy di luar dan lembut di dalam dan aroma butter serta perpaduan antara rasa red velvet dengan vanilla choco chipnya ini bener-bener mantep banget enak banget pokoknya oke sampai disini dulu ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati